Tidakaddarul akhiratunajjaluhalillazina la yuriduna uluan fil ardi wala fasada wal aqibatulil muttaqin Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa dimana? Dengan Erwin dari Palu Baik, Mbak Rkafiq Pak Erwin, silahkan pertanyaannya Iya, terima kasih Ustaz mau bertanya tentang makna hadis Bahagia ketika berjumpa dengan ropnya Dari hadis Untuk orang berpuasa Ada dua kebahagiaan Dua itu ketika berjumpa dan ketika berjumpa dengan ropnya Terima kasih Ustaz Baik Ya, Barakallah, begitu hadis sahih Dirwetkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Dari Abu Huraira Radiyallahu ta'ala anhu Untuk orang yang berpuasa itu Ada dua kegembiraan Kegembiraan ketika dia berbuka Itulah kegembiraan ketika berbuka Sudah melapar dahaga Menahan lapar dan dahaga Kemudian dia bergembira berbuka Dia bergembira Alhamdulillah sudah menyelesaikan Ibadahnya Bergembira karena Di waktu berbuka itu Ada waktu mustajabah berdoa Walaupun seluruh waktu Bagi orang yang berpuasa itu mustajabah berdoa Tapi saat-saat berbuka Itu ada Hal yang lebih dianjurkan Maka kita bergembira untuk seluruh hal itu Ada pun kegembiraan yang kedua Kegembiraan ketika dia menghadap kepada ropnya Dia bergembira dengan Pahala puasanya yang sangat banyak Karena puasa itu Dari pahala yang diberi balasan Tidak ada batasannya Semua amalan solid dilipatkan 10-700 kali lipat Kecuali puasa Karena puasa itu hanya untukku Kata Allah Maka aku sendiri yang akan memberi Pahala khusus untuknya Rahazianya disebut Karena puasa ini mirip dengan sabar Sedangkan sabar itu dikatakan Semua orang-orang yang bersabar itu Pahalanya diberi Tidak ada batasannya Demikian pula dia bergembira Dengan rida Rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala Karena puasa itu Dari hal yang menggugurkan dosa Demikian pula dia bergembira Karena dipanggil dari pintu khusus di sorga Namanya pintu royan Dan dia juga bergembira Dijauhkan dari neraka Sebab puasa itu juna Melindungi perisai dari neraka Ya dan dia bergembira Dengan berbagai keutamaan Pahala dari kiamat Ketika dia menghadap kepada ropnya Lagi itu diantara cakupan kegembiraan Dari teks hadith yang luas Semoga Allah memberi Taufiq kepada kita semua Dan mengolongkan kita semua Orang-orang bergembira Dan meraih keutamaan Kegembiraan ini Saat berbuka Dan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sungguhnya Allah Maha pemura Lagi maha pemaya Maha dermawan Dan maha luas karunianya Semoga meliputi kita semua Wallahu ta'ala alam Namstaz barak lafik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!